menyiapkan satu pulau tersendiri untuk mengubur para jenazah. Kebetulan istri saya dan anak saya masih berada di sana, di New York. Tepatnya saya tinggal di Queens waktu itu. Itulah epicentrum dari COVID-19 di dunia. Ada di New York. Dia tinggal di Amherst, persis di samping rumah sakit yang jenazahnya sudah tidak bisa lagi diberikan treatment yang sebagaimana mestinya. Jenazah itu ditempatkan di kulkas yang kemudian kalau tidak sanggup lagi ada satu kontainer dengan pendingin yang luar biasa, dia taruh di sana secara massal. Sampai kemudian umat Islam di Amerika Serikat sepakat untuk mencoba mencari siapa saja jenazah yang termasuk umat Islam untuk kemudian dimakamkan secara benar misalnya begitu. Dan kalau kita perhatikan Amerika Serikat sendiri bahkan ketika statement Donald Trump mungkin beberapa waktu yang lalu sempat menuai kontroversi tentang bagaimana memasukkan disinfektan ke dalam tubuh manusia yang itu jelas ditentang oleh para ilmuwan karena itu justru hanya bisa masuk kepada benda mati dan itu justru malah menyebabkan kematian kepada manusia. Ini juga menjadi perkara baru. Bahkan yang penting menurut saya adalah ini bukan soal bagaimana mengambil solusi tentang lockdown atau PSBB atau apapun namanya di setiap negara tetapi yang bisa menyelesaikannya semua hanyalah vaksin. Lalu siapa yang bisa memproduksi vaksin COVID-19? Saya sedikit cerita tentang bagaimana penemuan vaksin HIV-AIDS yang sudah cukup lama dan itu menimbulkan pertentangan antara Amerika Serikat dan India pada saat itu. Karena vaksin HIV-AIDS ini dibuat bukan untuk menyembuhkan tetapi untuk memperlambat kematian. Dan itu berkaitan juga dengan kekayaan elektual tentang hak patent. Pertanyaannya, kalau kemudian Bill Gates sedang menggelontorkan 3,7 triliun rupiah untuk riset menemukan vaksin COVID-19 lalu Amerika Serikat, Cina, dan Jepang juga sedang memperjuangkan menghasilkan vaksin tersebut bagaimana tentang kepemilikannya? Itu kan yang jadi masalah. Kalau kemudian ada satu orang atau kelompok yang berhasil menemukan itu apakah kemudian nanti itu menjadi komoditas yang menyebabkan kayak kasus Amerika Serikat yang memproduksi HIV-AIDS yang kemudian akhirnya ditiru oleh India dengan harga yang lebih murah sehingga kemudian korban di Afrika, di Asia, negara miskin, dan negara berkembang itu bisa mengaksa sobat itu. Nah ini jawabannya ada di dalam TRIPS Agreement dan Paris Agreement. Jadi di pasal 7 dan juga Undang-Undang Hak Paten kita di pasal 99 apabila kemudian nanti ada entah Bill Gates, entah kemudian satu negara menemukan vaksin COVID-19 maka demi kepentingan umum jadi kepemilikan dari individual itu bisa diambil untuk kepentingan umum sehingga pemerintah juga bisa dianjurkan untuk melakukan riset kepada isu-isu soal penelitian di vaksin COVID-19. Walaupun saya agak pesimis untuk pemerintah Indonesia karena setelah saya lihat anggaran-anggaran yang dipotong salah satu anggaran yang besar dipotong itu adalah dana riset dana penelitian yang itu sebenarnya adalah pintu pertama untuk bisa kemudian kita menuju kepada upaya untuk menyelesaikan soal ini. Dan kapan itu bisa diproduksi? Nah ini kepertanyaannya karena semua masih pesimis Juni ini menjadi puncak dari pandemi COVID-19 Bill Gates mengatakan paling cepat vaksin itu bisa ditemukan tahun 2021 artinya kalau kemudian situasi ini masih bertahan sampai dengan akhir 2020 kondisi ekonomi kita itu bisa tembus negatif 0,3% Nah ini yang kemudian kita khawatirkan Lalu bagaimana dengan rupiah kita? Rupiah kita memang sempat tembus 17 ribu bahkan dianggap ini krisis yang lebih parah dari tahun 98 dan tahun 2008 artinya ini krisis yang mirip terjadi di Yunani ya lebih parah daripada Yunani dan itu terjadi pada saat tahun 1930-an dan kalau ini kemudian dilanda oleh kita semua ini akan menjadi krisis global yang paling menakutkan sepanjang sejarah dunia karena G20 walaupun sudah mengeluarkan dana untuk percepatan untuk menghasilkan vaksin COVID-19 tetapi saya pikir setiap negara hari ini sudah menyetop perdagangannya biaya cukai itu mengatur bahwa hanya perdagangan yang punya konteks bantuan kemanusiaan yang boleh masuk dia dibebaskan dari biaya masuk artinya 0% tetapi sisanya ini masih mendapatkan resistensi yang luar biasa sehingga kemudian misalnya relaksasi yang dilakukan juga secara domestik oleh kita kepada UMKM oleh OJK itu juga masih debatable teman-teman itu cuma berlaku bagi UMKM yang nilainya 10 miliar dan dia dianggap berdampak terkena dampak COVID-19 tetapi kriteria terkena dampak COVID-19nya itu itu tidak dijelaskan lebih dari oleh peraturan OJK dan menurut saya ini juga menjadi bagian dari concern kita semua bahwa yang paling prioritas hari ini adalah bagaimana kemudian vaksin oleh siapapun karena hanya itulah kemudian bisa menyelesaikan persebaran vaksin portentis atau local transmission terima kasih semuanya itu mungkin pemantik dari saya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb terima kasih Kang Reza Zaki yang sangat luar biasa sekali selanjutnya mungkin nanti ini akan ada tanggapan lebih dahulu dari Presiden Mahasiswa Kang Arsi udah siap? nanti teman-teman setelah Kang Arsi nanti silahkan untuk yang mau bertanya nanti disini untuk yang mau bertanya bisa di room chat lebih dahulu siapa biar nanti kita panggil ya silahkan Kang Arsi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb yang terhormat Kang Yunandar sebenarnya saya kebetulan Hibmi Bandung Kang Bu Ahyani saya kebetulan Hibmi Bandung juga yang saya hormati dan yang saya banggakan yang saya hormati juga Kang Reza Zaki ini pejuang aktivis juga makanya sangat holistik ketika menjelaskan gue rasanya sampai ke luar negeri karena beliau hari ini sudah S3 juga dan dosen luar biasa gitu kan saya ingin sedikit menanggapi dari seluruh pemantik yang pertama dari Bu Ahyani mungkin usulnya di PSBB di Bandung gitu kan kawan-kawan juga usulnya di kawan-kawan mahasiswa ada yang terdampak gitu kan dalam artian yang tidak bisa pulang gitu kan ada di sisi lain ketika menerapkan PSBB ini mahasiswa itu takut tapi di sisi lain karena tekanan dari orang itu harus mengakibatkan untuk pulang gitu kan karena semua di Bandung mau makan apa gitu kan pendagang juga udah mulai tutup semua gitu kan nah lalu khususnya di kota Bandung gitu kan melihat apa yang dirasakan oleh kawan-kawan misalnya memang hari ini yang terkenanya itu di dunia pendidikan di dunia pendidikan berbicara tentang WFH mungkin ini secara total jadi mau tidak mau suka tidak suka semua diwajibkan untuk online gitu kan semua serba online cuman memang yang menjadi permasalahannya adalah ya kayak sekarang lah misalnya diskusi kita menggunakan Google Meet yang biasanya kita selalu Zoom gitu kan dengan kebiasaan kita selalu Zoom walaupun Zoom juga waktu kemarin-kemarin tidak terbiasa gitu kan tiba-tiba ada Zoom rame Zoom kita gunakan lalu hari ini kita pakai Google Meet gitu kan saya pun merasakan di dalam dunia pendidikan pun gitu kan ada suatu kebijakan misalnya memang kebenturannya betul apa yang tadi disampaikan dari Pak Dewan gitu kan bahasanya ini benturannya pasti dengan sosial dan ekonomi orang tua khususnya di sisi lain kampus itu ada yang memberikan kebijakan misalnya subsidi subsidi pemotongan ini itu karena tidak seluruhnya dipakai gitu kan sedi fasilitas cuman ada beberapa kampus juga yang tidak untuk memberikan subsidi tersebut itu yang mungkin yang dari segi terasakan di dunia pendidikan di kota Bandung gitu kan teman-teman mahasiswa pun selalu mengadkopasikan karena kampus pun kadang yang swasta ini bingung karena support dari pemerintah juga belum konkret lah intinya lalu kalau tanggapan saya mengenai di Bandung pun berbicara tentang penegakannya memang dilematis gitu kan ketika di masyarakat ini mau makan apa pendistribusian ini memang tidak konkret makanya di daerah-daerah apa yang sampaikan dari kemudian terima kasih